di hubes ya di mulai ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gimana kabarnya Assalamualaikum siapa yang berumahnya melewati jalan akses UI tadi ada yang rumahnya daerah situ nak? saya enggak tadi rumahnya di mana? ibu tahu Juanda tahu iya dekat situ kalau yang diakses UI di perampatan ke-82 BRIMOB ada yang di situ? tahu ada yang rumahnya tadi melewati BRIMOB ataupun perampatan guna Dharma enggak sih ibu saya di dekat oh bila macet jadi kebetulan ibu macet macet ya? iya macet banget cowoknya baru dari antrena itu kenapa bu? jadi ibu dapatnya macet panjang aja macet gitu ya biasanya enggak macet seperti itu tiba-tiba macet banget oke ya jadi kita mulai kita agak ekspulsi sudah selesai ya lebih ibu mau terangkan berikutnya nih ibu mau pertanyaan sekarang lagi musim apa sih? hujan musim hujan biasanya musim hujan tuh ada pujan apa bisa ada ada musim hujan dapat dari musim hujan biasanya ada musim berapa ada wabu ada banjir 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 saja eh banjir sedikit saja hujan sedikit saja jadinya banjir banjir apalagi biasanya pasang berpetir apa? pasang berpetir pasang berpetir pasang berpetir jadi buat manusia atau memang itu di alam ya ini kejadian buat manusia atau dibuat oleh alam kejadian alami biasanya gara-gara sampah hujan sendiri jadi buat oleh manusia kayaknya dua-duanya bisa bu prosesnya yang terjadi oleh A kita akan berbicara tentang eksplanasi ya eksplanasi itu adalah kejadian atau fenomena yang terjadi fenomena yang terjadi itu biasanya disebabkan oleh kalian buka buku paketnya halaman 90 sudah dibuat halaman 92 sudah bu kalian lihat membangun konteks yang nomor satu itu peristiwa apa ya menurut kalian nomor satu itu peristiwa 92 bu ya halaman 92 ada gambar-gambar itu satu nomor satu itu menurut kalian peristiwa apa sih siapa yang tahu nomor satu menurut kalian itu peristiwa apa itu di gunung ya nak kalau di gunung yang mengekul-ngekul namanya apa anjir 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 namanya erupsi inung merupakan merapi wah itu menurut kalian buku itu udah hancur-hanjur berarti kena ada peristiwa apa disitu nomor satu keempat nomor tiga anjir nomor satu nomor satu dua dan tiga ini kira-kira menghasilkan oleh manusia cara membuat kepala bumi cara membuat cara membuat yang berhubungan dengan alam itu adalah puasanya dari peristiwa jadi teks eksplanasi itu jalan penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang teks prosedur kalau teks prosedur kan dibuat oleh siapa? manusia bisa cara membuat nasi goreng yang membuat siapa alam atau manusia berbedanya sama eksplanasi itu kalau eksplanasi itu yang disebabkan oleh alam beda maksudnya, ngerti maksudnya ibu? berarti ya, kalau prosedur itu adalah proses terjadinya suatu hal tapi bentuknya tetapi disebabkan oleh manusia sedangkan kalau eksplanasi itu adalah penjelasan lengkap mengenai hal-hal peristiwa tentang fenomena alam misalnya gempa bumi gimana sih terjadinya gempa bumi kita belajar di sini gimana sih terjadinya erupsi gimana sih terjadinya hujan ada yang tahu nak terjadinya hujan, proses hujan gimana nak? air menguap ada yang tahu proses terjadinya hujan? air menguap di atas ditampungnya di awan ya diserap terus nanti airnya diturunin lagi gitu nak kalau tadi saya menjawab ya kenapa-apa salah nak? kita belajar ya sama-sama kenapa sih ibu basundesia bu pelajarannya kayak ipa? sekali lagi yang ibu sampaikan di sini adalah cara penulisannya ya kalau masalah detil salah atau betulnya itu nanti balik lagi ke budila atau ke buha diva hal-hal terjadinya fenomena-fenomena alam tersebut kalau ibu sebatas adalah teksnya ya kita lihat ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu ciri-ciri eksplanasi karena dia diproses oleh alam berarti informasinya merupakan efektif atau pertanang eksplanasi kan diproses oleh alam jadi itu termasuk fiksi atau fakta fakta ciri dari teks eksplanasi yaitu berisi tentang fakta yang kedua berhubungan dengan ilmu mengetabuan ketiga teks eksplanasi ini hanya menyampaikan suatu informasi tidak berusaha untuk memujuk atau mempengaruhi pembaca seperti itu lihat di halaman 93 karena halaman 93 sudah di bukannya halaman 93 disitu ada teks apa yang membuat badai tropis kira-kira manusia bisa enggak buat badai tropis bisa enggak kalau sama bisa apa sorry bisa tidak manusia yang membuat itu badai tropis bisa tidak enggak enggak nanti ini namanya eksplanasi karena fenomenanya sudah diproses oleh alam ya kita baca terlebih dahulu ibu minta tolong baca falsafanya bagaimana para keras satu baga para keras satu doang kan ya nanti berhenti ya badai tropis badai tropis atau umumnya disebut siklon tropis adalah fenomena alam berupa pesulan angin hujan dan badai ketir dalam suatu daerah tertutup siklon tropis hanya dapat tumbuh dan berkembang di atas wilayah perairan tropis dan tropis yang hangat dengan perkembangan udara tinggi di seluruh dunia terdapat sejumlah wilayah perairan tempat tumbuh dan perkembang perkembangnya siklon tropis dengan pola musiman yang khas di setiap wilayah ada papi ada papi ada halo papi papi ada papi ada papi bu tolong dibaca paragraf kedua papi walaupun merupakan fenomena yang tumbuh di lautan pergerakan siklon tropis dapat mengarah ke daratan sehingga dapat menimbulkan bencana serius dengan kerugian material dan korban manusia yang besar pergerakan badai tropis selalu menjauhi lintang ekuator sehingga tidak mungkin melintasi daratan Indonesia walaupun demikian wilayah Indonesia dapat terkena pengaruh tidak langsung dari badai tersebut ada putri putri Sumber utama energi raksasa Menggerak badai tropis berasal dari proses kondensasi yakni mengambunnya kandungan uap air pada udara lembab yang bergerak naik ketika ketinggian atmosfer yang dingin Pada proses kondensasi, uap air akan melepas energi panas kandungannya Energi panas yang dilepaskan oleh uap air akan terkumpul menjadi energi penggerak dari badai tropis Selain udara lembab juga diperlukan unsur-unsur lain seperti lautan hangat adanya gangguan cuaca dan angin yang bergerak naik membawa udara lembab Bila unsur-unsur tersebut berlangsung cukup lama maka terjadilah angin kencang, gelombang laut tinggi, hujan deras, dan banjir yang mengikuti fenomena badai tropis Dengan mengetahui pergerakan badai tropis serta memahami dampak yang bisa ditimbulkannya maka kita dapat melakukan upaya antisipasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar Terima kasih Di sini dijelaskan tidak, nak? Proses terjadinya dijelaskan tidak, nak? Dijelaskan Ya, dijelaskan, ya Proses terjadinya apa netropis ada di paragraf berapa? Siapa tahu? Proses terjadinya badai tropis ada di paragraf berapa? Siapa tahu? Coba lihat Badai tropis Dia ada di paragraf berapa ya? Tiga Ya, betul Kondensasi itu apa sih, nak? Ya, perubahan dari kuap air menjadi cawan Ya Kalau atmosfera apa, nak? Atmosfera apa? Kelindung Kapisan, kelindung, bumi Kalau ekuator Ada di paragraf kedua Ekuator Menjauhi lintang ekuator Ekuator apa? Kan ada di garis ekuator Ekuator itu apa, nak? Meteor Kenapa? Meteor Oh, bukan Kamu pernah lihat itu, nak? Global atau peta Garis yang melintang dari titik nol ke bawah Itu namanya garis yang melintang dari titik nol Namanya garis ekuator Kalau siklon tropis apa, nak? Siklon, 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 siklon Siklon, siklon, siklon tropis Siklon itu apa, nak? Yang sampai tahu Siklon tropis Adalah Tahu siklon tropis? Enggak tahu Siklon tropis merupakan bandai Harga yang besar Biasa yang tersebut dengan Teribut Siklon tropis Ada pusaran angin, hujan, dan patah Kekir jenis satu Biasanya dia ada di daerah Halaman 94 Sudah dibuka halaman 94 Banjir Ya, sering sekali Atau fenomena alam Yang paling sering Kalian lihat ya Siapa yang belum pernah lihat banjir? Ini nyata ya Bukan di TV Apa yang belum pernah lihat banjir? Banjir secara langsung Sudah pernah lihat banjir semua ya Siapa yang berumahnya pernah kebanjiran mungkin? Yang berumahnya pernah kebanjiran, nak? Melombok Kalau rumah itu pernah kebanjiran Kita baca yuk banjir Bukan baca sekarang Banjir Banjir adalah meruapnya air ke daratan yang menyebabkan dataran terkena air Bencana ini umumnya terjadi di daerah yang dekat dengan sungai, saluran air, danau, atau waduk Dan di daerah yang lebih rendah dari muka air laut Banjir terjadi ketika air sudah tidak dapat ditampung Karena banyaknya sampah yang menunggu Selain itu, biasanya banjir disebabkan karena penambangan kompon secara liar dan berkurangnya daerah hasapan air Banjir ada dua macam, yaitu banjir bandang dan banjir rog Banjir bandang maupun banjir rog dapat menelan korban jiwa maupun hak-hak benda Karena jumlah volume air yang berluap bisa sangat besar dan air yang datang tanpa terbuka sebuah Banjir bandang adalah banjir di daerah permukaan rendah air Yang terjadi akibat hujan yang terus menerus dan muncul secara tiba-tiba Air yang meluap ketika terjadi banjir bandang berasal dari sungai, selokan, dan berbagai macam saluran air yang luap Berbeda dengan banjir bandang, banjir rog atau yang juga disebut banjir air laut adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang dan menerusnya Berupakan permasalahan yang sering terjadi di daerah dekat dengan kantai dan daerah lebih rendah dari buku air laut Banjir bisa datang secara mendadak tanpa terbuka sebelumnya Dan air dapat menyebabkan terlumian yang sangat besar Yang besar merupakan petunian Meskipun demikian, banjir dapat dicegah dan ditangani dengan cara menjaga kelestarian alam Salah satu penyebab banjir kalau di teks ini apa, nak? Apa nih? Penyebab banjir yang sesuai dengan teks ini apa, nak? Penyebab banjir Penyebab banjir adalah Kurangnya Resapan Apa yang biasanya membuat air meresap adalah Apa yang bisa membuat air meresap itu apa, nak? Pohon Betul, pohon Kenapa banjir? Seperti daerah situ biasanya Daerah sapinya kurang Banyak sampah Dan permukaannya Di bawah Di kata-kata Bisa di bawah sungai Atau di bawah Di bawah Lalu Ya Kalian tahu perberita Belum lama ini, nak? Di batu Malang batu-batu Kota-batu Itu ada banjir Kebantung Sampai nonton Tau beritanya, nak? Tau nggak, nak? Belum lama ini Sekitar Berapa hari yang lalu Ada kejadian banjir-batang Yang terjadi Di Kota Malang Tepatnya di Bantu Kalian belum lama ini Nonton cerita nggak ada kejadian banjir-batang Di Malang Tempatnya di Kota Batu Nonton Iya, saya nyanyi ngeliat Nonton, Ibu, tapi Sekilas doang Banjir-batang Saya nyanyi ngeliat, Bu Banjir-batang Jadi Hujan nih Banjir Tapi banjirnya itu Kayak Gimana ya Kayak serbu gitu Airnya Kayak jadinya Kayak aliran sungai Itu Yang belum lama Kan banyak Yang nyelamatin motor Ada yang Apa sih gambar Dunjung Yang nyelamatin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebelumnya, BNKB sempat mengeluarkan peringatan waspada banjir dalam beberapa hari. Terima kasih. 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 lihat di halaman 95 akibat ada gambar kan di halaman 95 ya sadar rumah itu sadar rumah itu di bawah air tanah tapi jika ditanami oleh banyak tanaman atau banyak pohon banjirnya itu tidak akan ekstrim maksudnya tidak akan seperti banjir bandang mungkin emang genang saja tapi kalau rumahnya di bawah permukaan air laut terus tanaman-tanamannya banyak yang tidak akan ditembang lihat karena jadinya sempat banjir bandang halau karena pohon merupakan salah satu yang bisa menyerap air kita lihat ya kita lihat ya selamat menikmati Terima kasih Berbeda dengan presidivasi Seperti salju dan batu es Hujan menyerlukan keberadaan Lepisan atmosfer tebal Agar dapat menemui suhu di atas titik leleh Dan juga berdasar di atas permukaan bumi Terus bagaimanakah proses terjadinya hujan Dari awal tidak akan turun ke jayaan Yang pertama, air menguapkan panas matahari Matahari adalah sumber energi yang telah menemani permukaan bumi Panas matahari juga menjadi awal-awal terjadinya hujan tersebut Panas matahari dapat menyebabkan air Lalu menguapkan udara Baik itu dari laut, sungai, atau air danau Serta juga air dari gandungan mahluk hidup lainnya Yang kedua, wap air menjadi padat dan terbentuklah awal Sungguh udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi Yaitu pemadatan wap air Dan kemudian akan menjadi sebuah Emun terbentuk dari titik-titik air kecil Sehingga sungguh udara semakin tinggi Dan akan membuatnya memadat dan menjadi awal Dan ketika awal kecil menjadi besar Karena membesar air Padahal yang membesar angin Kemudian dapat membuat awal yang sudah terbentuk Bergerak ke tempat lain Kumpulan awal-awal kecil kemudian akan menyatu Sehingga terbentuklah sebuah awal yang lebih besar Setelah awal besar bergerak ke angin Maupun tengkat dengan suhu lebih rendah Dan warnanya menjadi semakin kelabu Proses lanjutnya yaitu hujan kuntul Setelah awal semakin kelabu Kemudian titik-titik air menjadi semakin berat Akibatnya titik-titik air yang tidak terbentuk lagi Dan juga akan membuat putiran-putiran air jatuh ke permukaan ini Dari sinilah proses terjadinya hujan Yang akan berlangsung di mana air jatuh akan membasahi daerah sekitarnya Oke lu, demikian proses tahapan terjadinya hujan Semoga informasi ini dapat bermanfaat Oke, bisa dibayangkan ya proses terjadinya hujan ya Ini kayaknya di SDR-PSD juga pernah belajar ya Iya lah, PSD sudah pernah belajar Proses terjadinya hujan Sekarang ada proses terjadinya hujan ya Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Tornado. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.